Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku, Seftan Rian. Dan bersama aku, Natasha Riottania. Caca, dan juga viewers yang ada di rumah, berbicara tren kecantikan gigi tentu saja sangat menarik untuk kita simak ya. Apalagi saat ini, senyum indah dengan gigi rapi dan putih menjadi hal yang diminati kaum urban. Yes, tren kecantikan gigi memang semakin berkembang pesat ya. Memang kamu mau share informasi apa nih dari tren kecantikan gigi kekinian? Aduh, Caca selalu nanya viewers ya, aku pasti kasih tahu kamu koca ya. Jadi jika dulu untuk merapikan gigi kita, dikenal dengan namanya tuh behel atau kawat gigi, Ca. Kini siring berkembangnya teknologi gigi, ada salah satu tren yang lagi menarik banget nih, Ca. Itu namanya adalah clear aligner. Oh, aku tahu tuh. Memang sih penggunanya akan merasa nyaman dan tidak terlihat ya. Invisible gitu deh, jadi senyum semakin indah deh. Nah, Caca tahu banget ya. Apa itu tren clear aligner? Yuk langsung aja kita tanyakan ke dokter gigi Fabiana Awuy ini. Well, viewers, ini dia informasinya untuk kamu. Viewers memiliki gigi rapi, terata tentu saja semakin menunjang penampilan dan rasa percaya diri, terlebih juga dapat memberikan senyum indah. Saat ini ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat gigi rata dan rapi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, melakukan perawatan gigi pun semakin mudah, seperti dengan menggunakan metode clear aligner. Metode merapikan gigi saat ini yang paling up to date itu adalah kita biasanya sebut dengan clear aligner. Clear aligner itu ada beberapa brand, tapi secara umum, dokter yang merawatnya harus mengetahui teknik biomekanism supaya goal atau resultnya tercapai. Perbedaan antara clear aligner dengan BH atau bracket, Jadi, perawatan ortodonti atau perawatan merapikan gigi itu ada dua jenis besar, dua pembagian besar. Satu visible, satu invisible. Kalau visible itu, ya kita menggunakan bracket. Bracket ada dari metal atau dari keramik. Kalau invisible, ada juga dari bracket, tapi dipakai di dalam, lingual bracket. Dan satu lagi, yang sekarang lagi boom atau populer, itu adalah clear aligner. Sejenis plastik yang dipakai selama 22 jam di dalam rongga mulut, dan ada beberapa set yang diganti setiap dua minggu. Clear aligner, berbentuk tray transparan dan menggunakan teknologi 3D modeling. Plastik yang digunakan aman karena telah tersertifikasi sebagai BPA-free. Alat ini mudah sekali dilepas pasang dan dicuci dengan air. Kemudahan dari teknologi terbaru ini tentu saja kini menjadi primadona, di mana meski tengah perawatan, kita masih bisa memiliki senyum indah. Lantas siapa saja yang boleh melakukan treatment ini, ya? Tretmen clear aligner wajib dilakukan oleh dokter gigi. Karena hanya dokter gigi yang mempelajari tentang biomekanism untuk perawatan ortodonti. Indikasi dari pasien-pasien clear aligner adalah pasien-pasien yang gigi geliginya mengalami maloklusi. Jadi dalam arti seperti gigi yang berjejal, atau ada gigi taring dua yang di atas yang kita sebut ektopik, atau ada juga kasus-kasus yang seperti kita orang awam sebutnya profil paruh burung, jadi gigi atas itu lebih ke depan. Ada juga untuk yang profil kelas tiga kita sebutnya bahasa awamnya cameh gitu. Berbeda dengan kawat gigi yang membutuhkan jangka waktu perawatan lama, clear aligner ini bisa merapikan gigi dalam waktu singkat, yaitu lima hingga sepuluh bulan, dengan frekuensi kontrol yang lebih sedikit. Nantinya tergantung dari kepatuhan pasien. Keunggulan dari clear aligner, pasien merasa nyaman, karena tidak adanya barang di dalam mulut yang mungkin terasa tajam, sehingga mudah menjadi sariawan. Kemudian pasien juga pede ya, jadi self-confidence-nya, di mana orang lain tidak tahu kalau dia sedang dirapikan giginya. Untuk hasil atau result dari clear aligner, memang biasanya lebih lama, karena setiap set clear aligner itu diganti sendiri oleh pasien setiap dua minggu. Dan berapa set yang dibutuhkan itu sangat bergantung dari case yang terjadi di masing-masing pasien. Nah viewers, bagaimana Anda tertarik untuk menggunakan teknologi gigi terbaru ini? Jika iya, tentunya harus dilakukan di klinik gigi yang memang berkompeten. Setelah melakukan perawatan ortodonti, baik itu dengan clear aligner atau dengan bracket, memang diwajibkan untuk memakai retainer. Jadi, retainer harus dipakai enam bulan setelah perawatan ortodonti selesai. Enam bulan pertama wajib dipakai, nanti setelah enam bulan dikulangi secara berkala. Untuk durasi perawatan dari clear aligner, karena dia removable, jadi sebenarnya ini sangat memudahkan pasien. Jadi, pasien bisa mengganti sendiri setelah dua minggu. Jadi, tidak ada keterbatasan jarak. Pasien-pasien saya ada dari Australia, ada dari lain pulau, tidak bermasalah. Resultenya pasti tercapai, karena dia bisa mengganti clear alignernya sendiri. Nah, gimana viewers? Kalian mau coba enggak? Tren merapikan gigi dengan clear aligner tadi. Kalau saya, Pak, mau coba enggak? Aku kayaknya mau coba sih abis ini, biar semakin rapi gigi aku dan semakin putih, bersih ya. Biar semakin bersinar ya senyumnya ya. Nah, kalau emang viewers mau coba, tentu harus dilakukan di klinik dan dokter gigi yang berkompeten dan terpercaya ya. Enggak kalah dengan informasi tadi, kali ini juga mau kasih satu informasi menarik dari wanita cantik-cantik. Kira-kira ada apa ya? Ini dia informasinya untuk kamu. Pernahkah Anda berpikir, apa alasan pink jadi warna favorit wanita? Pink menjadi salah satu warna yang disukai oleh perempuan dari segala usia. Pink menjadi warna identik dengan perempuan, bahkan dari kecil pun perempuan sudah akrab dengan warna ini. Semakin dewasa, maka biasanya ada perubahan warna kesukaan yang seringkali seseorang alami. Meskipun begitu, tidak sedikit perempuan yang masih menyukai warna pink. Seolah telah menjadi satu identitas, warna pink telah menjadi warna yang identik dengan perempuan, bahkan disebut sebagai warna feminine. Baju pink lebih ke feminine ya, lebih kayak ke cewek banget. Aku juga suka warna pink sih, jadi kebanyakan barang-barang aku juga warna pinknya banyak. Aku setuju banget kalau warna pink itu warna fashion, karena hampir semua produk juga ada warna pink ya, jadi memang tergantung trennya, misalnya tahun ini bahkan brand-brand terkenal juga semua, mulai dari tas segala macam juga banyak warna pink ya, gitu. Agak asimetris ya, jadi dia agak miring ininya, terus karena tempatnya outdoor, jadi aku pakai sedikit kebuka, biar nggak terlalu seksi banget, jadi pakai ada luarannya lagi, pakai outdoor. Tidak hanya itu saja, mengenakan busana berwarna pink, diakini membuat wanita terlihat lebih seksi, atau setidaknya terpancar aura wanitanya. Beberapa waktu lalu, dalam foam party, salah satu komunitas kumpulan pengusaha cantik di Jakarta ini, warna pink menjadi pilihan dress code yang mereka kenakan, tentu saja ditunjang dengan fashion item lainnya. Konsep pakaian hari ini pink, kalau pink menurut makna aku itu penuh dengan cinta. Biar lebih cute kayak ABG. Sekarang perkembangan fashion memang sangat maju banget ya, sekarang ya desainer-desainer yang terkenal juga banyak, so buat dress code warna pink itu bukan masalah. OT-nya lebih ke sport ya, sporty, jadi kan ini tempatnya outdoor, lumayan panas, jadi saya pakai bajunya yang lumayan lebih adem juga sih. Buat OT-nya saya perbaruin pakai anting-anting flower, biar lebih kelihatan lebih cute, sama ada sneaker-nya juga, temanya kayak ada pita-pitanya juga, jadi girlie-nya juga lebih dapat juga, lebih manis juga. Karena nuansa sekarang pink, jadi aku sengaja pakai dress yang ala-ala memang style aku. jadi ini persiapannya juga simpel karena aku suka koleksi pink. Kebetulan aku pakai ada belt, jadi di variasi perpaduan warna hitam. menurut aku nuansa pink itu menandakan hati itu dengan penuh cinta, penuh romantis, dan aduh pokoknya nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. wuuh top deh pokoknya pink favorit aku. Kalau pink itu manis ya, dan termasuk warna favorit aku, karena warnanya cerah, ceria, jadi kalau pun hatinya galau, tapi kalau pakai pink kan orang taunya kayak, kayaknya lagi happy nih gitu. Oh ini aku pakainya simpel sih sebenernya, biar adem, tapi juga masih tetap fashionable ya, sesuai dengan temanya, dan sesuai dengan tempatnya juga. Pink selalu di dunia fashion tuh sebenernya, identik banget sebenernya dengan cewek, tapi untuk cowok juga tetap cocok juga sih, karena sekarang kan warna itu udah universal, nggak cowok, nggak cewek, pokoknya semua bisa pakai, dan enjoy-enjoy aja sih oke, masih oke. Conceptnya otidiku hari ini itu, karena aku lagi hamil, aku kayak nutupin baby bump aku, aku pakai yang kayak baby doll, tuh, terus udah gitu, rambut aku dipanjang gini, supaya lebih kelihatan slim, walaupun lagi hamil. Nah pink menurut aku itu, dia itu girly, feminim, dan romantis. Lebih kayak berwarna aja sih, lebih kayak mengisi warna girly-nya perempuan gitu loh. Memiliki arti warna yang cukup menarik, dari segi psikologi dan segi fashion, warna pink memang selalu memberikan keceriaan, bahkan keromantisan dan kasih sayang dari sifat pemakaiannya. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati. Oke, warna pink itu, sebenarnya sekarang itu adalah, black is the new pink, new, pink is the new black. Jadi sebenarnya, warna pink itu tetap identik dengan kelembutan, feminimitas ya, dan kalau dari segi fashion, warna pink sendiri itu juga ada segi elegannya, makanya pink itu memang bisa dikombine dengan banyak warna juga, misalnya warna krem, atau putih, atau hitam, itu jadinya juga elegan juga. Jadi, umumnya kalau kita di fashion, biasanya kalau kita warnanya itu earth tone, atau yang tone down gitu ya, warna-warna elegan, biasanya kalau misalnya disuruh milih aja satu, warna yang alternatif, selain warna yang earth color, yang elegan, dan pasti kita pilih warna pink, umumnya sih begitu, karena umumnya juga pink itu, banyak disukai oleh banyak customer. Wah viewers, menarik banget informasi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali, aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya, dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian, Aku Natasha Liatania, pamit undur diri, thank you for watching Daily Lasta. The best source for your daily insight, see you and bye. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!